Halo guys, balik lagi di channel gue, gue belum nyalain lampu, ceplok, nah oke Ini gue balik lagi nge-react untuk DAY6 guys, ini gue gak dapet informasi nih judulnya I'll remember Tapi dia albumnya apa gue gak tau, ini gue udah buka I'll remember song, albumnya Moonrise guys, ini ada tulisannya Moonrise Oke guys, ini gue udah buka linknya, tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok Nah oke guys, ini gue udah buka, ternyata belum keluar disini, bentar gue guys, gue keluarin dulu disini, plok Oke, ini apa, yang kayaknya upload ini ya, Rainy Leonis, itu gue liat dulu deh, pastinya guys ya Nah ini upload nih, Born to be Fangirl, oke guys gue buka linknya disini karena temen-temen ngasih linknya yang ini guys ya Jadi gue langsung buka aja, katanya ini audio bagus, jadi gue ya percaya loh Temen-temen-temen, kuping kalian pasti bagus semua Oke guys, kita langsung reak aja guys, I'll remember Lagunya seperti apa, apakah lagu bella, lagu slow, apa lagu rocknya rescue me, aceplow Wah, eh ini, bukan British, tunggu tunggu, ini, ini scalenya, kalau gak salah namanya Scottish, Scottish pentatonic kayaknya guys Gimana kalau kita make sure guys, gue penasaran jujur, jujur gue penasaran, kita buka guys ya Ini kita buka Youtube juga, link baru, ini keren guys, tunggu sebelum kita bahas guys, gue penasaran aja Ini dia, Scottish pentatonic, pentatonic, pentatonic scale, ini ada nih guys, coba bener gak, feeling gue Ya ini dia Kebanyakan ngemeng guys ya Oh bener guys, ini dia pakai Scottish ini guys, scalenya, oke kita lanjut lagi guys, sorry guys ya Gue penasaran aja tadi, soalnya Nice, soundnya Ini kayak J ini, soalnya sebelah kiri Wah What Wah kan gila, ini band ini emang jenius guys Gue pikir bakalan yang lebih tradisional musiknya, ternyata lebih nge-band guys ya Dan bikinnya 6x8 guys, ini sih guys Biramanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya bener, 6x8 Wah, soundnya asik banget sih Kalo ada ke kompres sedikit, tapi gak masalah guys, asik kok What What 1, 2, 3, 4 Oh tetep Lebih kayak nge-shuffle guys ya, pola drumnya Aduh Apa-apa pakai Gibson Ya SG guys Ini yang baru lagi nih guys, gue biasa let's pull ya, ini SG Yankee juga bahasanya gue gak Oh ini, oh Goldie, tetep Goldie, oke Ini dia dan ini pakai drum elektrik kayak si Doon oke teman-teman nih waktu itu sempat ada yang nanya guys bedanya drum elektrik sama drum drum analog drum analog tuh yang biasa main drum guys bentuknya tuh dia cuma bisa ngeluarin suara suara karakter tuh cuma satu guys tapi kalau misalkan apa namanya drum elektrik dia ada modulnya guys modulnya tuh bisa dirubah soundnya snarenya mau soundnya gimana ini bisa dirubah-rubah karakternya guys dan bisa dirubah jadi suara elektrik kayak misalkan kayak lagu-lagunya K-pop pada umum suara snarenya bisa bisa diatur guys lanjut lagi guys semoga bisa kejawab ya guys iya dia pakai snare drum apa pakai drum elektrik tuh guys wah papa ngambil palm mute gue ingat soalnya papa di kanan guys papa kanan bang J di kiri mas J tuh tung 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 tuh nice yup suka người nge-main ruangnya di sini sejauh ini sound refrungannya juga g demo gelap banget middle banget si Yankee tetep oh unpill okey oke Oke dia pake V-Drum ya, Roland. Tuh kan guys, kalo makin kesini, tadi ada suara fallout lagi papa, gue denger sebelah kanan. Ini kalo pake sound yang baru ya, Day6 yang baru, sound engineer ini mulai buat karakter mixing-an, terutama di panning. Udah pasti guys, J kiri. Udah pasti Sungjin di kanan. Udah pasti yang ke tengah sama drumnya juga spread ke kanan, apa kiri makanan. keyboard aja gue kirim makanan, selalu begitu. Jadi gampang kalo kalian mau debak itu suara siapa, suara siapa. Beat drumnya gue suka. Tadi gue penasaran sama papa falas. Apa salah gue pingin gue. Oh iya itu dia, itu dia guys, nih. Bukti ini live. Tuh, momang, kayak nyari nada. Ah itu kena lagi tuh. Oh nice, soundnya dapet ya. SG suaranya asik. AC DC pake itu tuh guys. Aduh. Kenapa ya, gila ya guys sih. Gue selalu kalo misalkan papa nyanyi, gue langsung pasti langsung berekspresi guys, berreaksi gue. Itu artinya reaction. Soundnya itu gue mau asis nih guys. Walaupun beatnya gak sama. Tuh pake V drum tuh guys ya. Keliatan mereknya V drum. Roland. Jadi drum elektrik. Oh ini jagoannya dia ya. Kalo One Pill pake North Stage Piano. Asik deh. Ini jarang loh guys. Maksudnya nada-nada scale itu scale biasanya digunain tuh pentatonic, blues, atau gak Arabian scale, atau gak biasa diatonic scale, atau gak minor scale. Dia lebih milihnya Scottish pentatonic guys. Jadi seru nih. Musiknya jadi warnanya beda. Ya gak sih guys? Duh SG nya keren. Gibson SG nih guys. Oke nice. Dan suara bassnya denger guys. Penaong gitu. Gila. Papa emangnya. Yang gue masih bingung. Ini orang kok bisa belajar gitar cuma dalam waktu tiga bulan sih guys. Itu gue bingung. Sebelumnya main kahon guys gak nyambung. Sumpah gak nyambung. Gila. Hebat banget orang. Oh. Palmyut lagi. Pas C ya. Tuh sebelah kanan guys. Seperti itu. Tung tuh. Keyboardnya soundnya tuh enak banget. Cuman pilih mainnya juga. Peng. Tuh. Wah asik. Ada delaynya. Distorsi. Asik ya. Ade tuh mainnya sexy sih emang. Tuh. Tuh. Jarang-jarang guys. Maksudnya. Eeee. Ref. Dia gak main-main nge-groove tapi cuman main lebih ke ini. Apa. Ghost note. Ghost note. Drum cam. Lebih marching. Tata. Dia udah di 1.16. Tuh. Dinamikanya jadi berasa. Suka gue. Ambil konsepnya. bedanya gitu dari ref-ref pada umumnya oke kemana ini gue suka banget dipasin ini ini dari 6 per 8 dibuat seolah 4 per 4 guys tapi dengan one cell lebih shuffle getak perhatiin drama guys ini menurut gue susah guys untuk aransemen seperti ini susah soalnya beda birama nih perhatiin drama ini diambilnya jadi lebih ke 4 per 4 dan di beat keempat dia baru masukin snare gokil ya asik banget ya segitunya ya oh disini baru dimukul 2 ma 4 baru dikasih snare open hi hat oke oke aja nampang lagi pow asik panggungnya seru ya kecil aja guys cukup oh iya asik disini asik nih guys ya waduh one pill suaranya aduh asik itu bas diambil octava masih yankee juga disini nambah nuansa lagi guys ini perhatiin disini nih deng 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 gila keren guys buat surprise mulai ya di beberapa tempat itu kayak sexy sih deng 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 itu asik guys yankee sama duo ini kerjasama disini guys ini mereka berdua lagi nampang disini perhatiin guys kalau lagi nampang itu harus perhatiin wahdada down deng deng keren abis nice kerjasamanya nih seperti gue bilang guys drummer sama basis tuh emang udah harus kawin guys secara perasaan secara notasi mereka main feelnya itu harus basis sama drummer itu nyawanya band backbone eh papa papa sering keselip ya guys ya disini papa sering keselip gue harus bicara jujur guys sorry guys ya karena ya gue suka ini berarti mereka live nih kenal lagi nih oh wang apa gak di pitch ya lupa tuning apa ya gak sih sisanya aman situ dong uh nice oke live banget tuh yankee juga rada nge pitch sedikit oh nice tapi kontrolnya bagus ya keren sih oke oke wih solo ah gila dikasih satu bar buat nampang deh nih 3 4 1 1 bar 1 bar 1 bar nice ya kan nuansa 6x8 tapi di mainnya kayak solo 4x4 guys itu gue suka ya gue jujurnya guys gue gak sekolah musik jadi gue kalau misalnya gak ada kata-kata yang salah tapi gue biasanya kalau gue gue sering ngegambar drum ya di plugin guys ini gue gedein dulu muka gue udah biar keliatan malah ditutup pokoknya intinya gitu guys gue sering ketemu drum bar drum di DAW kalau temen-temen yang suka ngoperasi juga produksi musik juga pasti tau tuh ketukan 11 dibikin triplet dibikin apa pasti kalian ngerti jadi gue based on feeling sebenarnya guys oke guys sekian dulu ini lagunya nuansanya beda dari yang pernah gue react ini lebih Scottish menurut gue oke guys thank you sekali lagi thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment di video jangan lupa untuk pencet tombol sebrick yang banyak guys upload